Halo teman-teman welcome back my channel hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar Adobe Illustrator namun sebelum lanjut ke video tutorial ini kita mampir dulu di Raka Channel Oke ini adalah channel saya Anda bisa tekan subscribe dulu disini kemudian setelah subscribe anda bisa nyalakan lonceng notifikasi tujuannya untuk mendapatkan video-video terbaru yang saya upload di Raka channel saya langsung saja kita mulai tutorialnya disini kita akan menjelaskan mengenai lemar kerja dari Adobe Illustrator itu sendiri dan cara membuat dokumen baru kita close dulu ini kita tutup dulu exit kita buka dari awal pertama anda cari dulu aplikasinya di start new kemudian anda buka Adobe Illustrator 2019 ya jendela Adobe Illustrator yang sudah kebuka yang pertama harus kita lakukan adalah membuat file baru create new atau kalau misalnya sudah ada file Adobe Illustrator nya anda tinggal tekan open saja karena ini dasar saya coba buat create new oke disini ada reason berarti settingan lemar kerja yang anda buat terakhir kali ya saya membuat ini ampat ya saya membuat dokumen ampat terakhir yang saya buat adalah ini kemudian ada siap berarti kita udah pernah menyimpan dokumen sebelumnya sini ada mobile banyak jenisnya ada iPhone X Apple Watch dan lain sebagainya ada web banyak pilihannya ada print ada film dan video ini sudah ada ukur-ukurannya sudah ada presetnya kemudian ada art illustration ini yang paling default saya gunakan adalah di bagian print kemudian saya pilih empat saja di bagian kanan disini ada preset detail saya buat disini dengan nama misalnya misalnya latihan kalau belum diisi ini otomatis pun detail strip satu ya saya buat saja latihan latihan satu misalnya nah disini di bagian point ini saya akan ubah menjadi cm kalau anda mengubah ke diameter yang lainnya silahkan bisa pakai point, peak, inch, mm, cm, dan pixel saya pilih cm di sini ada high dan wide ini ada orientasi kertasnya kertasnya mau tegak atau berbalik saya pilih ini saja landscape ya nah disini ada artboard jadi ini adalah kerjanya atau tempat kerjanya itu ada ada dua kalau saya pilih di sini ini dua berarti ada dua ya kalau saya pilih satu berarti jendela kerjanya ada satu saya biarkan saja ada Paul kemudian ini biarkan kemudian di advent option color mode nya saya pilih CMYK color kenapa CMYK karena kan apa namanya ya kalau desain desain logo banner dan lain sebagainya itu itu printernya kan base nya apa namanya CMYK ya ya kalau RGB itu printernya gimana ya ya pokoknya kalau printer-printer sekarang dalam printer percetakan itu pakai CMYK ya kemudian resolusi resolusi saya pilih gini-gini dengan rest efek nya ini saya pilih 300ppi agar yah biar bagus Nah, hanya itu saja settingannya Kemudian langsung create Nah, ini Ini sudah berada di lembar baru Yang bernama latihan 1 Dalam hurung CMYK garis miring GPU Preview Kalau GPU Preview ini Kita menggunakan VGA Untuk resource editing Kalau misalnya mau pakai CPU Bisa Anda ganti Di sini kita pilih Preview on CPU Berarti ketika saat editing Prosesor PC-nya yang kita gunakan Kalau misalnya GPU Berarti kita bekerja menggunakan hardware-nya Ya, VGA itu sendiri Jadi, kalau mau cepat Mending pakai VGA ya Karena resource CPU-nya itu untuk sistem Windows-nya saja Oke Kita akan Belajar mengenai Workspace ya Workspace Ya, pertama Pengenalan dulu lah Nah, seperti ini tampilan Adobe Illustrator Sisi 2019 Di sisi kiri ada menu Menu yang paling utama Dan di atasnya juga ada menu bar Di sisi kanan ada menu-menu sesuai dengan artboard yang kita pilih Atau workspace yang kita pilih Di bawahnya ada informasi juga Ya, karena ini satu alaman Jadi artboard-nya hanya satu Begitu Oke Kita masuk di View Workspace Ini workspace-nya ada Lumayan banyak ya Jadi Tergantung kebutuhan Kalau misalnya kita ingin Membuat typography Misalnya Mengedit text Misalnya Anda bisa pilih disini Nah, saya pilih Nama ke Maka menu-nya akan seperti ini Dia tampil Dia akan Memunculkan Opsi yang paling utama Dipergunakan dalam membuat typography Kemudian Bisa juga dari sini ya Pilihnya Selain dari Windows disini Windows disini Anda juga bisa pilih dari sini Ada Web Oke Ada Tracking Nah, ini berubah Dia Ada Printing and Proving Nah, disini Pasti dikasih menu Yang berkaitan dengan Printing and Proving Ya Kemudian Bagian Painting Nah, ini berubah Ya Ini bagian Painting Kemudian Layout Dan berubah juga Kemudian Essential Classic Yang paling default Ini yang saya gunakan Essential Classic Essential Biasanya saja ada Jadi tidak ada menu-nya disini Dan Automation Automation Saya pilih yang disini Essential Classic Kalau menu-nya ini seandainya hilang Atau ke-close misalnya Anda tidak perlu panik Anda tinggal masuk window Workspace Anda bisa tekan Reset Essential Classic Jadi Misalnya Menu-nya ini hilang Berarti dia akan kembali lagi Normal Seperti itu Kemudian Di sebelah kiri Ada disini menu Titik 3 ini Kita bisa Mengedit Toolbar Yang ada disini Bisa dihilangkan Bisa ditambah Dan lain sebagainya Sebagai contoh Ini saya hilangkan Color ini Saya hilangkan Tinggal Hilangkan Kalau mau munculkan Ya Munculkan Nah ini Ini bisa Dihilangkan Itu bisa ditambahkan Itu Ada banyak Untuk menghilangkan Ini tekan Untuk Tidak 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 Kembali Nah Seperti itu Pengenalan-pengenalan Mengenai Workspace Yang ada di Adobus Traktor Ini kembali Ke awal Ini kembali Ke Dokumennya Ini seperti biasa Ada file Edit Object Title Select Effects View Window Dan help Itu Kalau untuk dasar Hanya Ini saja Pengenalannya Kita bisa cari Di sini Sesuai kebutuhan Anda mau Ngapain Itu Tinggal pilih Saja Dropspacenya Di sini Ya Menunya Nanti Kalau misalnya Anda Di bagian Layout Mau Setting Di bagian Layout Ya Ini Menunya Yang paling Terpenting Ini akan Ditampil Biasanya Saya Gunakan Essential Classic Oke Kalau menyimpan file Anda tekan saja Shift Seperti itu Ya Kalau mau Keluar dari Apa namanya Projeknya Atau dokumennya Anda tekan Close Saja Seperti ini Kembali lagi Ke Awal Nah Ini adalah Dasar-dasar Adobe Illustrator Baru Pengenalan Interface Saja Pengenalan Workspace Di Adobe Illustrator Sisi 2019 Untuk Penjelasan Menu Menu Berikutnya Misalnya Misalnya Kita belajar Selection Tools Direct Selection Tools Magic Wand Tools Dan Lain Sebagainya Itu Saya Akan Persiapkan Di Tutorial Tutorial Berikutnya Ya Nah Ini Tutorial Dasar Part Satunya Nanti Saya Akan Buatkan Tutorial Dasar Part 2 Mengenai Terus Yang Ada Disini Keserta Fungsi Dan Kegunaannya Jadi Jangan Lupa Silahkan Anda Subscribe Dulu Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Baik Tanpa Berlama-lama Lagi Biar Tidak Tidak Panjang Video Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai 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 Selamat menikmati